Intro Badan pemusyawaratan desa memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga melalui tahapan seperti melakukan penggalian aspirasi masyarakat menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa Demi Allah Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan memiliki wajiban saya akan memiliki wajiban saya Selatku memiliki wajiban Badan pemusyawaratan desa Peralta Bupati Cianjur H. J. Herman Soerman saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Badan pemusyawaratan desa sekecamatan Naringbul periode 2019-2024 bertempat di Allah Desa Malati pada Senin tanggal 17 Juni 2019 mengatakan Anggota BPD harus bisa mewakili masyarakat Mereka harus mampu menampung dan menyalurkan apa yang disuarakan oleh masyarakat aspirasi dari masyarakat desa PLT Bumpati juga meminta kepada seluruh anggota BPD dari 11 desa dengan jumlah 61 orang yang baru saja dilantik dapat mengemban amanahnya dengan baik serta mampu bekerjasama dengan aparat pemerintahan desa secara profesional yang pada akhirnya mampu bersama-sama mewujudkan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa Herman pun mengajak kepada anggota BPD menjadi agen perubahan yang dapat menyampaikan kebenaran dan menampung aspirasi masyarakat dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan desa dan menjalankan dan menjalankan untuk ibadah dalam langkah berani desanya masyarakat masyarakat beserta para kepadanya kemudian dikasih yukip yukip jiwannya ini wajib 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 para anggota BPD harus bisa bersama dengan dengan para kesejahteraan 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 selamat menikmati selamat menikmati